Intro Video viral Desa Madi Darmawati minta maaf Proses hukum tetap berjalan Dikutip dari Tribun Bali.com dan Pasar Atas arahan Menteri Koordinator PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI Ditjen Bimas Hindu bersama PHDI Pusat menggelar pertemuan dengan Desa Madi Darmawati di Gedung Lapangan Tembak Kesatrian Kopassus Cicantung, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 17 April 2021 Dalam pertemuan tersebut Desa Madi Darmawati memohon maaf atas ucapannya dalam video yang viral yang menyinggung perasaan umat Hindu Menurut Desa Madi Darmawati, video yang viral merupakan video ceramah dengan tema Kenapa Masuk Islam Dosen kewirausahaan di Uhamka tersebut menyatakan tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat ataupun umat Hindu Hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelalaiannya Saya tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat ataupun umat Hindu Hal itu tentu Kita telah memperhatikan masukan alat dan kritik dan berbagai niat Maka dengan penuh kesadaran dan penuh hati Saya mengerti dan berbagai niat Pernyataan saya telah menghidung dan melukai masyarakat ataupun umat Hindu dan pemuka agama Hindu kita berkumpul bersama antar umat berkumpul bersama beragama yang merahui Dengan kerendahan hati Saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan saya Ucapannya dalam siaran vers Lanjutnya Namun demikian Dia sangat berharap masyarakat atau umat Hindu serta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf tersebut dan dapat diselesaikan secara keluargaan Desa Madedarmawati membaca permohonan maaf yang ditulisnya Permohonan maaf tertulisnya Kemudian disampaikan kepada Ketua PHDI Pusat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya Disaksikan Dirjen Bimas Hindu dan tamu undangan lainnya Dirjen Bimas Hindu dan Ketua PHDI Pusat Kompak menyatakan menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh Desa Madedarmawati Namun proses hukum tetap harus berjalan Namun demikian pesan dari Pak Menko dan Gus Menteri bahwa memang kerukunan harus dijaga Tetapi bahwa kemudian komponen-komponen umat kita ingin menjalankan proses hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku tanpa perlu ada rasa prasangka Sementara itu, meski sudah menerima permintaan maaf Ketua Setah Negeri Dharma Nusantara Jakarta yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menuntut untuk diadakannya Tartavada atau debat ilmiah Selain dihadiri oleh para tokoh kumat itu dari berbagai lembaga keumatan Hindu Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut dihadiri oleh Rektor dan Sivitas Akademika UHAMK serta Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Nyoman Swede Jangan lupa like, share, dan upload Terima kasih.